Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada sahabatku Ternak Ayam Jadi hari ini saya mau kasih tip Cara mengobatin bobol ayam Pada kaki Seperti itu Karena kebetulan ayam ini ada bobol sedikit Ada Oke Jadi disini Disini Ada bobolnya juga Ada bobolnya juga Begian telapaknya Dan disini pun ini ada Kukunya patah Ini mungkin kena juga Sama bobol ya Jadi cara merawatnya Bobol Pada kaki ayam itu ya Simple ya Dan mudah Ini tidak perlu Beli obat secara Mahal-mahal Seperti itu Dan ayam ini Sudah Tua sekali Sudah tua sekali Karena ayam ini Seitu baru dapat Sudah hampir satu minggu Ini hampir satu minggu Jadi seitu mau Kasih cara Buat sahabat semuanya Yang masih Sekarang Ayamnya yang Lagi pada sakit Ataupun yang Kena penyakit bobol ya Jadi disini itu Harus dibersihkan Tapi Jangan dikerok ya Ini Jangan dikasih Kasih habis Bagian sini Jangan dikerok Kedalam ya Jadi disini Cuma dibersihkan Saja seperti ini Ya Ini 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 dikasih bersih dulu Karena ayam ini Sekarang ini Sangat pucat sekali ya Karena ini Pemiliknya ini Memang buat Penjantan saja Ini enggak tahu Umurnya berapa tahun Enggak tahu ya Umurnya berapa tahun Saya pun enggak tahu Karena saya itu Enggak tanya semua ya Sebab saya itu Suka sama bulunya Dan Dari ayam-ayam ini Anaknya Ataupun terahnya itu Banyak yang Windy arena Seperti itu Kemudian Saya itu Menggunakan Suklin ya Seperti ini Menggunakan suklin Seperti ini ya Jadi ini cara Mengobatin Ayam yang Kena bobol Jadi disini itu Seperti ini ya Cara mengobatin Oke Ini ya Seperti ini terus Dulu Pokoknya kasih seperti ini Oke Ini tak Tunggu sebentar Kemudian disini Ini sudah kering ya Ini sudah kering Jadi bagian semua kaki ayam ini Kasih Suklin semua ya Karena ayam ini Jarang dirawat Sama orangnya Karena sekarang itu Sudah dibawa kesini Semua bagian betinanya Semua Jadi harus dibersihkan Biar ayam ini Bisa maksimal Mungkin seperti itu Seperti dulu ya Panas ke tangan ya Kalau kena luka Memang panas ya Oke Kemudian kita Basuh dulu Tapi kalau Ayamnya bobolnya itu Parah Pokoknya jangan Dikoyak semua Bagian kulit yang Nah bobol itu Jangan dikoyak semua Kedalam Cuma bersihkan saja Bagian kotorannya itu Dibersihkan saja Loh ya Dibersihkan Jangan Dikoyak semua Jangan sampai Dibedah ya Oke Jadi yang kena ini Bagian Kukunya ini patah nih Kuku patah ini Mungkin kena Langsung Kena bobol ya Nah Dibersihkan dulu Jadi kalau parah Ini Ini kan Ini bersih ya Ini bersih Jadi ini jangan dikoyak Seperti itu ya Jangan dikoyak Di bagian sini Kita harus Dibersihkan juga ya Dan Ayam ini Mungkin ini Ada Sakit Di bagian kanan Tidak tahu Yang dimana Sakitnya Tidak tahu ya Tapi ini Yang sebelah kanan Ini sering diangkat Ayam ini Sering diangkat Ini Bagian sini Kurang uratnya Mungkin mati urat Mungkin ya Tapi nanti Situ Mau kasih jam Mau kasih ramuan Setelah diobatin Ini loh ya Setelah dikasih Bersih kakinya Jadi Pokoknya seperti ini Dulu ya Biar kuman Di dalam itu Mati ya Biar kumannya Di dalam itu Mati Kasih Bersih Ya Tapi kalau ayam Kena penyakit Bobol itu Kalau parah Jangan taruh Di bawah ya Jangan taruh Di tanah Harus Dibong dulu Di Kandang Umbara Natas ya Bibong dulu Supaya kotorannya itu Jatuh ke bawah Ya Supaya jatuh ke bawah Jadi ayam ini Tidak Apanya itu Kotorannya itu Tidak kena Yang Sudah ada luka Ataupun Yang sudah kena Bobol Seperti itu Tapi ini Kalau sudah kering Seperti ini Mau ditaruh di bawah pun Gak apa-apa Tapi Jangan langsung Taruh di tanah Kalau boleh Dikasih pasir Sama Sekam padi Ya Ataupun gergaji kayu Kalau boleh Jangan Gergaji kayu Dulu ya Sebab Kalau kena basah Gergaji kayu pun Juga bahaya Seperti itu Minimal Pasir ya Pasir Ataupun Dicampur Sama sekam padi Campur Sama sekam padi Bagian yang kiri Mungkin ini Macam Mati urat Ini macam Mati urat Macam yang lumpuh Tapi saya itu Mau obatin juga Ini nanti Secara alami Jadi saya itu Tidak Tidak suka Beli-beli Obat-obatan Sudah ada Solusinya sendiri Untuk Mengobatin Mati urat Ataupun Ayam Setruk Oke Tidur ya Nih Kasih Bersih Jadi disini Perhatikan dulu ya Perhatikan dulu Disini Bagian dalam Disini Bagian dalam Ini sudah Lembut Tidak Ras Disini Jadi Ayam ini Hampir sembuh Seperti itu Tapi Cara perawatan Seperti ini Kalau Bagian disini Mungkin Dalam Satu bulan Ataupun Satu bulan Lebih Tapi Harus rutin Setiap pagi Kalau parah Harus rutin Setiap pagi Jangan Sampai Nanti Satu minggu Malas Satu minggu Diumbar liar Ayamnya Satu minggu Dirawat lagi Ya Itu yang bisa Ayamnya itu Bisa rusak Kakinya Apalagi Kalau ayam itu Sudah Kena Bubul Minimal Harus Dijaga Setiap hari Dirawat Setiap hari Lur ya Oke Dulu Jadi direndam Seperti ini Ya Oke Kalau sudah bersih Seperti ini Kalau parah Kakinya Kalau disini Itu parah Kasih Pelester ya Masih pelester Ataupun Diperban ya Kasih perban Di dalam itu Dikasih gabus Dikasih gabus Seperti ini Bisa itu Tidak mau diperban Karena ini Sedikit ya Ini hampir Sembuh Seperti itu Jadi kalau punya Kawan-kawan itu Ini parah Sampai membuka ya Jadi dikasih kain pun Gak apa-apa Ditutup Lalu Dian deplas Seperti ini Ditutup Supaya apa Supaya Kotoran itu Tidak masuk Kedalam Bubulnya Seperti itu Ataupun yang Sudah luka Seperti itu Jadi itu Biar tidak Empeksi lagi Ini sudah Bersih Dipinggirkan dulu Dipinggirkan dulu Kemudian Ayam langsung Diobatin ya Ini Jadi bagian Kanan ini Diangkat ya Ini macam Mati urat Ini lho ya Ini mati urat Ayam ini mati urat Ini Benarnya mati urat Padahal ini Tidak ada yang luka Tidak ada yang luka Bagian kanan ini Tapi ini Sering diangkat Dan urat pun Tidak kuat Ini ya Tidak kuat Jadi kalau kanan itu Kuat ya Kiri ya Bagian kiri ini kuat Bagian kiri ini Ayam ini kuat Oke Kemudian saya itu Langsung Dikasih ramuan ya Mau dikasih obat Seperti ini Nah nih Tapi obatnya ini Saya nanti bahas Kemudian hari ya Ini obatnya Mati urat Ataupun ayam Yang lumpuh Jadi ini obatnya saya Obatnya ini Ini ada tambahan Kunyit nih ya Tapi yang lain nih Masih belum sepil ya Saya itu sekarang Tidak mau sepil sekarang Jadi nih Kunyit ini Tambahan biar apa Ayam ini Karena sudah Ayam pucat Jadi biar lebih Maksimal ya Oke Padahal ini Tiga ramuan saja Tiga ramuan saja Kalau untuk Ayam pucat Ayam setruk Ataupun Ayam mati urat Yang kunyit nih Ini untuk Sebagai tambahan Biar Mempakan itu Lebih lahap Kelur ya Oke Kemudian Bentar Oke Jadi dilolohkan ya Dilolohkan Tapi ayam itu Jangan Harus dikasih makan dulu Jangan langsung Dikasih ramuan ya Jangan langsung Dikasih obat Oke Karena obat saya ini Kalau ayam tidak Dikasih obat Kalau tidak dikasih makan Bisa mabuk ya Bisa mabuk Seperti itu Oke 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 Begitu saja Informasi dari Kelapram disini Semoga video ini Bisa bermanfaat Bisa membantu Kawan-kawan Beternak Nusantara Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai